selamat menikmati panggilan tersayang dari ibuku dalam segala keadaanku sahabat di kampus terbiasa memanggilku dengan panggilan Mbak Hayu aku dibesarkan di sebuah desa terpencil di daerah pinggiran kota gadis di lereng Gunung Milis aku adalah gadis perantauan yang tinggal di kota Malang untuk menumpuh pendidikan tinggi di Universitas Negeri Malang yang bergantung dengan biasiswa kampus selama 4 tahun biologi adalah jurusan yang aku tetapkan untuk aku tekuni mengambil prodi pendidikan biologi yaitu mengajak kini sebagai konsekuensi karena aku telat lulus maka aku harus menutupi biaya kuliahku sendiri karena jatah biaya siswaku telah habis aku tinggal di sebuah asrama gratis yang berada di belakang kampus uin maliki malang atas kebaikan dari ustadahku dengan komitmen aku harus menyelesaikan skripsi dan harus banyak belajar agama lagi setiap hari aku menumpuh perjalanan dari asramaku ke ruang belajar akil selama 30 menit dengan mengkayuh sepeda usangku tepat satu tahun silam pada bulan Maret 2017 aku menetapkan ruang belajar akil menjadi tempat belajarku karena aku meyakini bahwa ruang belajar akil adalah sebuah jawaban atas doaku di masa lalu masa di mana aku pernah merasakan hidup terasa begitu gelap dan juga buntu ruang belajar akil adalah perantara cahaya itu datang dari Allah untukku aku bersyukur belajar di ruang belajar akil karena di ruang belajar akil tidak hanya belajar tentang penelitian disini aku bisa belajar banyak hal salah satunya adalah skripsi dan juga pemberdayaan masyarakat saat ini adalah kesempatan terakhirku untuk menyelesaikan tugas akhir skripsiku karena saat ini adalah semester 14 tepat pada tanggal 9 Februari 2018 aku memulai studi pendahuluanku untuk tugas skripsiku sedangkan pengambilan data yaitu mengajar kelas 7 di SMP Taman Siswa Malang aku lakukan tepat di akhir bulan Maret 2018 proses pengambilan dataku ditemani oleh dua observer yaitu ibu pamong ipa, bu novi dan juga satu teman kampusku yaitu anisah bagiku menjadi seorang guru bukan hanya sekedar mentransfer ilmu namun bagaimana seorang guru mampu mendidik dengan cerdas secara akal dan juga cerdas akhlaknya salah satu media ajar yang aku berikan kepada siswaku untuk melatih keterambilan mereka adalah dengan membuat media big book tema ilmu pengetahuan alam dengan materi pemanasan global sebuah keterampilan yang telah aku dapatkan dari ruang belajar akil untuk membuat big book selain menyelesaikan skripsi di ruang belajar akil aku juga bisa belajar pentingnya bersosialisasi dan membagi ilmu dengan masyarakat tepat di bulan januari 2018 aku mendapat amanah proyek yang diadakan ruang belajar akil untuk menjadi seorang pendamping acara sains festival di SDN Lowakwaru 1 malam selama satu minggu aku mendampingi siswa kelas 6A dan kelas 6B untuk membuat alat peraga sistem tata surya dan lampu lalu lintas yang memanfaatkan barang bekas kebahagiaan yang begitu sempurna ketika seorang guru bisa melihat anak didiknya berhasil dan menyingginkan senyum dan tawanya kini aku memahami akan pentingnya sebuah kedisiplinan ketekunan, fokus, kepadulian, berbagi dan masih banyak hal yang aku pelajari dari ruang belajar akil ini aku belajar bagaimana pentingnya prioritas dan manajemen waktu perjuangan untuk mengatur antara waktu skripsi waktu mengajar dan waktu untuk pengabdian masyarakat bagiku ruang belajar akil bukan hanya sebuah ruang untuk belajar bagiku ruang belajar akil adalah kampus keduaku dan juga keluarga keduaku di kota perantauan ini kota pendidikan satu kalimat yang selalu aku ingat dari mentorku di ruang belajar akil ketika diskusi dalam kelompok riset sahaja plus yaitu jalanilah hidup dengan sebaik-baiknya inilah sekilas ceritaku sampai jumpa teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih hehehehe Terima kasih.